Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Kali ini tutorial saya masih mengenai tentang e-module Dimana tutorial ini saya buat karena ada beberapa sahabat yang Menanyakan bagaimana cara memperbaiki e-module yang error Yaitu e-module tidak bisa dibuka Menggunakan editor sigil maupun tidak bisa juga dibuka Menggunakan reader Baik menggunakan azadi maupun menggunakan e-pub reader yang lain Baiklah kita lihat ini ada dua buah e-pub Dimana e-pub ini tidak bisa dibuka Menggunakan sigil maupun menggunakan e-pub reader Kita coba buka klik dua kali Kami tidak dapat membuka e-book ini Kita coba yang kedua Nah ini juga tidak bisa dibuka Sekarang kita coba menggunakan sigil Klik perkas kemudian buka Kita cari folder yang Dimaksud Ada di folder D Ini kita coba I-module PPKN Nah tidak bisa memuat e-pub Kita coba yang kedua Yang sisiologi Ini juga tidak bisa dibuka Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikannya Supaya bisa dibuka menggunakan sigil maupun menggunakan e-pub reader Caranya yaitu dengan kita ekstrak Sebenarnya file e-pub ini file tunggal Namun sebenarnya di dalamnya itu bisa kita pecah-pecah Sehingga menjadi beberapa file Nah untuk memecah itulah maka kita gunakan ekstrak Untuk ekstraktor ini kita tidak bisa menggunakan zip atau RAR WinRAR tidak bisa Maka kita gunakan yang namanya 7-zip Kita coba klik kanan Kemudian ada aplikasi namanya 7-zip Kita arahkan ke kanan Kemudian ekstrak file Kemudian klik ekstrak file Kasih nama misalkan PPKN Kemudian klik OK Oke kita close Nah sudah berhasil Muncul folder PPKN Kita lihat apa isinya Kita klik dua kali Ada imodul PPKN Nah ini Ada Dua buah folder Kita lihat Folder OEBBS Kemudian kita lihat file text Nah ternyata disini ada beberapa file File text Nanti file text inilah yang akan kita pulihkan Kita masukkan lagi ke dalam Sigil Oke sekarang kita mulai Sigil ya Bagaimana cara Memulihkan Maka kita tidak bisa membuka file EPUB nya Tetapi kita bisa memasukkan File-file text Yang sudah kita Ekstrak Kita pelatihkan tadi ada file text Ini ya Saya besarkan Ini yang namanya file text Nanti ini yang kita Masukkan Oke seperti biasa Klik berkas Kemudian tambah Kemudian berkas yang ada Jadi jangan pilih berkas HTML Kosong Kemudian Tadi di D ya Saya klik D Kemudian Saya cari folder PPKN Tadi nama Foldernya PPKN Kemudian 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 imodul BKN Ada Folder OE BBS Klik file Text Ya Oke saya ulang Biar Biar jelas Klik berkas Kemudian tambah Kemudian berkas yang ada Semula Semula tadi Saya ada Foldernya ada Didi Kemudian ada Folder PPKN Ada imodul BKN Ada folder OE BBS Ada folder Text Nah disini Banyak folder Text Kita blok Semuanya Ya Kemudian Klik Buka Nah Sekarang Perhatikan File File Text Ini Sudah Masuk Semua Ya Dari cover Draft isi Sampai dengan File File Text Yang Yang lain Nanti Kalau ini Masih Belum Perurutan Maka Bisa Kita Urutkan Ya Misalkan Ini Tidak Perlu Kita Hapus Hapus Nah Kemudian Paling atas Jangan lupa Taruh Cover Ya Terisi Nah Evaluasi Ini Tidak Tidak Di atas Seharusnya Tapi Di bawah Ini Bisa Kita Gecer Seperti Biasa Ya Terlepas Nah Sekarang Di bawah Nah Ternyata Ketika Kita Masukkan File Text Maka File File Image Atau File File Yang Lain Akan Masuk Dengan Sendirinya Nah Ini Ada File Video Otomatis Masuk File Video Kemudian File Image Ini Otomatis Masuk Nah Sekarang Kita Coba Simpan Klik Perkas Kemudian Simpan Kemudian Oke Saya Taruh Di Folder D Saya Kasih Nama Misal PPKN B B B B K N Silahkan simpan minta nama lagi B modul B modul B B K N sudah berhasil kita simpan dengan nama e-modul bpkn.ipub sekarang kita coba membuka menggunakan e-pub reader misalkan internet explorer atau adgr tadi ini ya jadi folder D kemudian nama file nya adalah imodul bpkn.ipub jadi kita coba buka apakah sekarang bisa dibuka nah sekarang ternyata sudah berhasil kita buka menggunakan e-pub reader adgr nah sekarang kita coba menggunakan azardy apakah bisa kebaca juga azardy kita tunggu beberapa saat azardy masih loading terbiasa kita klik tanda icon adbooks klik browse kita cari di folder d kita cari folder bpkn nah ini di modul bpkn.ipub kita scroll kebawah kemudian klik oke nah ini sudah muncul kenapa tidak muncul sampul gambar sampul karena kemungkinan salah penamaan sampul yaitu mengandung spasi kita coba klik nah ini sudah bisa terbuka oke nah ini ya jadi kita sudah berhasil mengatasi file e-pub yang error baik error dibuka menggunakan azardy tidak bisa menggunakan adge tidak bisa menggunakan sikil juga tidak bisa sekarang bisa kita kasih akhirnya mudah-mudahan tutorial saya ini bermanfaat dan dapat dipahami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih